Starting Exit Terbaik Timnas Indonesia Jelang Lawan UEA dan Vietnam Timnas Indonesia bakal mempersiapkan Starting Exit Terbaik Jelang Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Uni Miratarap dan Vietnam Nantinya, Timnas Indonesia bakal lebih dulu menghadapi Uni Miratarap pada 10 Oktober mendatang Pertandingan ini pun akan dimainkan di Stadion Al Maktoum, Markas UEA Sedangkan pada pertandingan melawan Vietnam pada 15 Oktober, Timnas Indonesia bakal kembali bermain di Stadion Gelora Bung Karno Timnas Indonesia sendiri wajib menorehkan poin penuh dalam dua pertandingan tersebut Untuk tetap bisa menjaga peluang lolos dari Kualifikasi Piala Dunia 2022 Putaran kedua ini seperti yang diketahui, Timnas Indonesia telah menelan dua kekalahan beruntun atas Malaysia, 2-3, dan Thailand, 0-3, di grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Situasi ini memaksa pelatih Simon Cumanemi untuk mencari formula dalam starting exit terbaik Timnas Indonesia secepat mungkin Berikut starting exit terbaik Timnas Indonesia jelang menghadapi PUEA dan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Keeper Wawan Hendrawan Wawan Hendrawan telah menampilkan performa apik bersama Bali United di Liga 1 2019 Ia mampu menjadikan Bali United sebagai klub yang paling sedikit kebobolan sejauh musim ini Saat ini Wawan Hendrawan hanya kebobolan 12 gol dan mencatatkan clean sheet 9 kali dari 19 pertandingan Catatan itu membuatnya patut dicoba untuk menjaga gawang tim Garuda B. Putu Gede Hansa Mulyama Yanto Basna Abduhlestaluhu Nama Putu Gede sudah tidak asing bagi Timnas Indonesia Dirinya sempat beberapa kali dipercaya tampil bersama squad senior beberapa tahun lalu Ia pantas mengisi posisi back kanan di Timnas Indonesia Karena Putu Gede menjadi satu-satunya pemain yang memiliki posisi asli sebagai back kanan Sedangkan Hansa Mulyama dan Nianto Basna masih cocok menjaga lini tengah pertahanan Timnas Indonesia Dua pemain itu cukup kompeten dalam menghalau serangan lawan Sedangkan posisi back kiri, Simon bisa kembali memasukkan nama pemain yang cukup berperan penting Di Piala EFF 2016 lalu, yakni Abduhlestaluhu Tengah Manahati Lestusen Bayu Pradana Dua gelandang yang diprediksi untuk menyeimbangkan permainan Timnas Indonesia adalah Manahati Lestusen dan Bayu Pradana Dua gelandang ini sudah cukup sering bekerja sama di lini tengah Timnas Indonesia Tepatnya pada Piala EFF 2016 lalu Nantinya Lestusen bakal menjalani tugas sebagai gelandang bertahan Dan Bayu Pradana berperan sebagai ball winning Dengan begitu, Lestusen dan Bayu Pradana bisa memutus alur serangan lawan sebelum berhadapan dengan Hansa Mulyama dan kawan-kawan Tengah Sadil Ramdhani Stefano Lilipali Andik Vermansah Pemain Pahang EFFA, Sadil Ramdhani berusaha menggagalkan lawan Lini serang Timnas Indonesia cukup berjalan baik saat menghadapi Malaysia di Laga Perdana Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Saat itu, hanya Stefano Lilipali yang gagal menampilkan permainan sempurna Meski begitu, pemain naturalisasi itu masih punya daya magis yang mampu menambah kepercayaan diri tim Sedangkan dua pemain sayap Timnas Indonesia bakal diisi oleh Sadil Ramdhani dan Andik Vermansah Dua winger itu mampu merepotkan pertahanan lawan dan membuka ruang untuk mencari gol Depan Beto Goncalves Beto Goncalves jelas menjadi satu-satunya penyerang yang pantas mengisi posisi depan di Timnas Indonesia Meski usianya sudah terbilang tua, namun kualitasnya masih sangat api Dirinya telah menjadi mesin gol Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Sejauh ini ia telah mengumpulkan dua gol dari dua pertandingan